Hai Z-Friends So, welcome again di Z-Class Seperti janji saya kemarin, gitu ya Saya akan membahas mengenai Kan sudah sering banget ngomongin pornografi Walaupun yang denial juga Banyak banget, dok, gitu ya Of course, dimana banyak banget orang Yang ngerasa, kan Udah ada tuh, ada beberapa penelitian Ada salah satu Ahli juga, dok, dari Indiana University pula, Kinsey Institute Wah, kita kan tahu ya, Kinsey Institute Itu adalah institut seks Yang dibangun dulunya oleh Alfred Kinsey Penelitian-penelitian dia Di sekitar tahun 1948 Pada waktu itu Nah, ini salah satu ahli ini bilang bahwa Sebenarnya nggak ada tuh Dopamin lah, apalah yang Mengganggu orang ketika dia adik Si pornografisnya sampai shock sih ngeliatnya itu Dan dia bilang bahwa Tapi dia tidak merekomendasikan Yang penelitian, itu sih sayangnya Jadi dia mengatakan bahwa Menurut saya Nggak ada tuh Bagaimana dopamin itu Bereaksi terhadap pornografi Tapi pornografi itu lebih kepada Nilai agama aja Yang mengambat Tapi other than that, nothing Saya nggak dekat-dekat sih dengan pernyataan ini Mungkin karena ini adalah Interview yang dipotong-potong Sama orang Tapi tidak secara komprehensif Nah, kalau mau sedikit mengulas tentang pornografi Sebenarnya ketika orang adik si pornografi What's going on sih dengan kejiwaan mereka Kondisi mungkin sedikit otak mereka Dan hormon mereka dan dopamin What's going on sih dok Kalau dari sisi psikiater dok? Jadi kalau misalkan orang itu sudah kena adik si Adik si pornografi itu dengan adik si zat itu sama aja Mekanismenya Nah, cuma bedanya kalau adik si zat kan ada zat yang bekerja di reseptor-reseptor lainnya Misalkan dia adik si nya Obat tidur Episode sebelumnya kan kita bahas ada yang Itu kan benzodiazepine Benzodiazepine berarti dia di reseptor GABA benzodiazepine Berarti itu ada peran reseptor GABA benzodiazepine disitu Selain Apa namanya Hiperaktif dari Sirkuit Namanya brain reward system Itu kan dari sistem limbik Ventral tegmentum area Nucleus akumbens itu Semua dirangsang Jadi nanti bukan hanya GABA disitu Tetapi juga ada dopamin Adrenalin Yang ada disitu juga semua akan Dia menyeimbangkan gitu loh Kalau udah dikebanyakan Dia akan gak seimbang Nah, justru kita mau balikin itu kan Kita mesti seimbangin Seperti tadi kan kalau udah adik si Berarti kita mesti usahakan pertama pelan-pelan dopamin fasting Puasa dopamin Supaya dopamin itu kan yang merangsang rasa excitement Kalau kelebihan dia bisa paranoid Tapi kalau jumlahnya pas kan dia mau bikin dia lebih nyaman lebih enak Makanya dia yang sakit paranoid Benkrin apa segala macam itu ya Itu kalau dopamin sampai kelebihan banget Tapi kalau gak kelebihan dia malah enak mencari dopamin itu Seru kan Itu sirkuit brain reward system itu dia akan mengulang Cenderung mau mengulang Terus dopamin itu dibilang sebagai quick gratification ya Pemulasan kebutuhan yang dapat Ya betul Main game Main social media Termasuk itu adiksi Kenapa itu ragi gitu ya dok ya Ragi Jadi sebetulnya obat gak menyembuhkan Tetapi obat membantu supaya pelan-pelan menstabilisasi itu Nah tentunya menstabilisasi itu kan Tadi udah dipupuk kebiasaan Habit ya Untuk melakukan itu Nah itu kan mesti diubah Nah itu kan mengubah itu kan Antara pikiran Perasaan sama Tindakan kita Perilaku itu kan Mesti kita Betul Karena yang frustrasi dok Biasanya begini nih Niatnya memang iya dok Pikiran iya Perasaannya cocok gak Kemudian perilakunya cocok gak Terus badannya Nah belum lagi pengaruh itu tadi Badannya Kalo gak badan Minta terus Kalo gak badan Yang paling sering adalah konsentrasi Jadi kalo misalnya kayak adiksi seksual Adiksi seksual mungkin dia gak ada Apa jarang ya Ada loh ada yang sampai Saking ini nya tuh Tremor Tremor kejang-kejang tuh ada Kebanyakan gak sampai situ Tapi disini ini mengganggu sekali Muncul terus Pikiran itu muncul terus kesana Aduh enak tuh begini nih Ada gini begini Itu kayak potongan-potongan ribuan Potongan video Apa ya Mungkin kayak Film gitu Film Potongan film ya Jadi Set-set-set-set Terus dia jadi Tremor Karena Maksudnya Confused gitu kan Otak tuh kalo confused tuh apa ya Mungkin amegdalanya overwhelm Overwhelm bisa jadi Kualahan secara emosi Sampai Ada gejala fisik Tapi Kebanyakan sih gak sampai gejala fisik Tapi gak bisa konsent Gak bisa apa namanya Gak bisa mikir Gak bisa mikir Gak bisa Gak bisa Mudah terdistract dengan itu Muncul sendiri dia Gak bisa kerja dong Gak bisa kerja Pasti gak bisa kerja Gak bisa bersosialisasi Iya Ketika misalkan Mbak Zoya bilang Oke Kalo gitu Kita puasain dulu Ya 30 hari 30 hari Yang ada emosi Iya Emosi marah ngamuk-ngamuk Gila sih kan susah Blah-blah Iya Jadi Kalo misalkan di depan Mbak Zoya Dia bilang oke Ya Jalan seminggu Habis itu di rumah dia ngamuk Iya kan Di rumah dia gila nih Apa nih Itu kan perlu kita redakan dulu Ya nanti pelan-pelan baru remnya dilepas Disitulah Itu kenapa Saya suka bawa ke psikiater Bukannya karena apa-apa Karena saya tahu Bahwa bagaimana caranya tuh Hal-hal kecil itu mengganggu Kita tuh jadi sensi Jadi apa Kalo adiksi pornografi Emang ampe segitunya sih friends Ya Jadi kalo ada orang yang bilang gini Alah Mbak Zoya tuh nakut-nakutin aja Ya terserah juga Kalo gak percaya sama kita Percaya sama Tuhan aja sih friends Kita gak nakut-nakutin sih memang Kenyataannya kayak gitu Itu perjuangannya besar sekali gitu ya Terus dari itu juga Apa namanya Kalo misalnya sama narkoba Jangan salah gitu ya Di ini juga Di apa si porn Itu juga ada sakau nya juga Panik Tiba-tiba Tiba-tiba ampe keringetan Ya terus Kayak ada yang salah Kalo gak ngeliat porn hari itu Ya dan yang lebih parahnya lagi Bisa menyebabkan Disfungsi ereksi Pada para laki-laki Karena ekspektasi Yang berlebihan juga Di atas ranjang Nah Kan repot Kalo mau perform Kalo ada pasangannya Gak bisa perform Atau Di Fransia Ada beberapa yang gini Udah kebiasaan dok Misalnya ya Nonton porno Kan dua dimensi Bentukkan dua dimensi Dia udah tau nih polanya Nih akan begini Gue napsu Gue Pegang penis Ya Ngerangsang That's it Ejeculate Begitu sama real person Orangnya seksi banget dok Ya kan Ini banyak banget yang begini ya Klien-klien saya nih Like Gila Tahun kemarin aja Ada kali 10 tuh yang begini Dan rata-rata Yang berhasil Yang mau Ke psikiater Juga Bukan cuma sama saya dua Saya gak sanggup Kalo udah Kalo dia cranky Dia marah Atau dia tremor Saya gak bisa apa-apa Psikiater gak bisa apa-apa sih Kalo udah gak mau minum obat Kalo dia gak mau minum obat Kelar gitu Jadi kalo mau bener-bener terapi yang komprehensif Itu harus banget Mereka udah biasa ngeliat dua dimensi dok Tiba-tiba ngeliat yang Tiga dimensi Tiga dimensi Ilville Bingung Bingung Di otaknya dia gini Ini seksi banget loh nih orang Oke banget nih Apalagi sih yang lo mau Cinta Cinta dok Tapi gak bisa Get out Gak bisa Gak ada ereksi sama sekali Terangsang-terangsangnya disini Wah disini Iya Tapi dibawahnya gak kompak Nah gawat kan Disfungsi ereksi yang kayak begini Gitu Jadi Harus dua-duanya Nah kalo misalnya Beda gak sih dok Yang tremor tadi Ya misalnya dia mau ketemu orang Itu jadi tremor Karena terlalu banyak pikiran yang ada disini Sama yang Misalnya kayak tadi tuh Gitu ya Gak bisa tidur Bener-bener ketika Lagi mau coba Puasa Purno Wah itu kemen susah tuh ya Di by day-nya Gak bisa tidur gitu Kepikiran terus Ketakutan terus Mau ketemu sama pasangannya Pengen ketemu Tapi kalo Diajakin hubungan seks Takut gitu Itu beda-beda gak sih pengobatannya dok Iya jadi Sebetulnya memang kita mesti lihat Di pikirannya dia itu Sama yang dirasakan Apakah itu gejalanya Gejala kecemasannya Yang lebih tinggi Apakah overthinkingnya Running mindnya Jadi Kita gak selalu pake obat anti cemas Jadi Obat anti cemas kan gak boleh jangka panjang Karena nanti Bisa adiksi Atau bisa juga Kalo jangka panjang banget Penelitian menunjukkan golongan benzodiazepine Anti cemas yang golongan benzodiazepine Itu bisa bikin Penurunan fungsi kognitif Kalo sampe tahunan diminum Jadi kita gunakan Obat yang Gak punya adik samping kesana Yaitu Anti depresan Sama anti psikotik Anti psikotik yang generasi baru Yang kerjanya parsial Agonis Itu dia Sifatnya itu Bisa mempunyai Bisa menekan Sehingga punya efek anti cemas juga Menekan running mindnya itu Nah Obsessive thought juga bisa keblok Demikian juga seperti golongan anti depresan SSR yang buat ngobatin Obsessive compulsive juga itu bisa Makanya kita lihat Kondisinya itu dia Ada gak Gejala depresnya udah Ada gak Gejala cemasnya Apakah gejala cemasnya ini Keangkat negatif thought yang Running terus Tentunya Gak bisa kita kasih Obat Anti cemas biasa Nah jadi kita berikan dulu Kemudian Kita lihat Evaluasi kondisinya Sambil terus latihan Dengan psikolognya Baru kita kurangin Pelan-pelan Kalau awal mungkin kita naikin Pelan-pelan Karena adjusting Stabilizing Adjusting stabilizing Baru Kemudian dikurangin Ini Ini sama seperti orang yang Ini apa Compulsive Sexual behavior Oh iya Dia pengen terus Pengen terus gitu kan Ganti kan Hiperseks ya Ganti kita bicara tentang adiksi Ini kan Bara adiksi Hiperseks Dengan yang tadi istilahnya Payungnya Compulsive sexual behavior Satu ini nih Satu grup Satu kelompok Satu geng mereka tuh Satu geng Jadi Pikiran yang sering pop up Ini saya dapat istilah pop up Pertama kali saya sadar dari pasien yang Orang-orang IT Dia pop up Itu kan pop up Mesti di close Iya Teman gemes tuh Kalau kebanyakan kan capek Nge close-nya Nah itu kita mesti cegah Ganggu kan Ganggu konsentrasi Kan distract Itu kita mesti cut Supaya dia jangan banyak pop up Sekali-sekali pop up Gak apa-apa Karena Dia bisa latihan dengan itu Kan tentunya kan Kalau dia sekali-sekali pop up Kan eh muncul nih Gue mesti gimana Kan ada latihannya Iya bener Tapi kalau saya hilangin semua Dia menerima Tanpa usaha Iya Udah hilang tuh Soal Apa yang mau dilatih Nah itu juga Kebuat saya Itu juga sesuatu yang Gedingak manusiawi banget juga Iya kurang Kelebihan lah Kalau kayak gitu Biasanya saya suka jelasin Kalau sampai kamu hilang semua Kamu slow semua ya Itu Ngapain hidup Kita mesti kurangin itu Tapi yang pasti obat penenang ini Bukan obat tidur ya Karena zaman dulu kan Selalu bilangnya Kalau obat penenang itu Jadi ngantuk Jadi tidur Yang sekarang Zaman sekarang Mendapatkan pengobatan psikiatri Itu bukan untuk tidur Tetapi Anda bisa Berkurang gejalanya Tidak tidur Tetap segar Bisa berfungsi sehari-hari Jadi jangan salah persepsi Seperti gadul ya Zaman dulu kan Obat-obatnya ngantuk Iya Sekarang enggak Ya Kalau ngantuk bilang Sama dokternya Biar diganti Atau disesuaikan Dosisnya Komunikasi itu penting banget ya Jadi kita gak bisa tuh Kayak gini Dokter itu bukan meramal loh Jangan harapkan dia akan meramal Kamu akan ngapain Gimana-gimana Gak bisa gitu Kita kasih tahu Sehingga juga bisa di adjust Jadi gini Ketika kami Sebagai Tugas kesehatan Berhubungan dengan Kesehatan seksual Ketika berhubungan dengan Say no to porn Kami sangat-sangat berharap Bahwa hidup tanpa pornografi Adalah kehidupan Dimana Anda bisa menjalin relasi Dengan sehat Anda bisa menjalin relasi Tanpa pikiran-pikiran yang Selalu yang pop up Kayak tadi loh Menakuti Anda Gitu ya Dan Anda juga bisa Menikmati hubungan seks Yang Anda terangsang Secara organik Gak perlu pakai nonton Film porno dulu Gak perlu Ketakutan Ngerasa tidak nyaman Kalau tidak nyaman Dengan pasangan Jangan ambis hubungan seks Juga nonton porno Karena intinya Kenyamanan itu Tidak bisa Anda dapatkan Semata-mata Dengan nonton film porno Yang kita mau cari Adalah hubungan seks Yang apa Resiprokal Timbal balik Lu seneng Gue seneng Ya kan Bisa sama-sama Berbagi fantasi seksual Tanpa dihakimi Gitu ya dong Kita pengen hubungan yang Eh gue ini punya hasrat seksual Gue ini nakal gak sih Gitu ya Kita bisa loh Being naughty Without being slutty Ya kan Kita bisa berbagi Nah hal-hal seperti itu Yang sebenarnya kita encourage Kenapa Anda harus berhenti Menyaksikan film porno Ya sayangnya dok Memang pada waktu itu Ada seorang Politikus Pejabat yang bilang Gue nonton porno Dalam satu podcast ya Seorang Seorang Yang cukup Ini podcast yang cukup terkenal Dan disitu Saya langsung Aduh Pusing langsung Ini mau seks edukasi Karena sih Ini cukup Cukup disukai Oleh banyak orang Lalu dia bilang Saya nonton porno Maksudnya nonton porno itu apa Dia nonton film porno Jadi memang Jadi memang sekarang itu Dapat sumber itu gampang Kalau misalkan Buka Twitter Buka apa Kalau misalkan Mau bilang bahwa Saya nonton porno Mungkin Semua dari kita Pernah nonton porno Atau Dapat materi yang porno Seperti itu Tetapi Ketika kita itu Sudah sengaja Mencari-cari Yang porno Kita terpapang Sekali-dua kali Ya sudah lah Tapi kalau jangan Cari-gara-gara Kalau kita yang cari-cari Kemudian itu Saya perhatikan ya Sekarang itu Kadang kalau ini Mesti pakai apa VPN Terus download VPN Katanya Niat loh Niat banget Saya terus terang ya Kalau orang tanya Dokter pernah Masih pernah nonton porno Atau enggak Ya pastilah Namanya Mungkin dikirim Atau apa Tapi asli Saya gak pernah Ngedownload VPN Karena itu kan Sudah diblok Sudah diblok Terus kita mesti download VPN Terus sengaja Saya nyari-nyari Gitu ya Ogah deh Jadi itu warning Warning sign Ketika orang muda Mesti ini Nyari-nyari Itu warning ya Jangan sampai Sampai ketelanjuran Dan lo juga Kalau misalnya Apa namanya Kalau gak nonton porno Se hari kayak ada yang kurang hidup lo Gitu ya Terus kalau mau hubungan seksual Gak bisa Sama pasangannya Nonton porno Itu udah Something loh Gitu Please let us help you Lo gak percaya Bahwa pornografi Adiksi pornografi Bisa menyebabkan Kerusakan otak Blah 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 Ya udah Tapi Secara psikologis Gak mungkin hidup lo sama Itu udah pasti We've been through that Gitu ya Kita nih Kami berdua Gitu ya Itu sudah banyak sekali Menghadapi orang-orang Yang relasinya rusak Ketidak mampu menjalin relasi Membina hubungan seks Yang membahagiakan Itu karena ada Intervensi pornografi Jadi Kalau kalian gak percaya Ya terserah juga sih Gitu ya Hidup adalah pilihan Tetapi saran saya Atasilah masalah Tanpa masalah That's right So untuk Menandar masalah Tanpa masalah Kita juga harus Membahas nih dok Biarpun sedikit Hiperseks Banyak orang yang sedikit Oh my god Kamu mau minta Seminggu 3 kali Kamu hiper yang Aduh Kok kayak begini Atau gak dateng-dateng Dokter Darmawan Saya ini adalah Sex addict Setiap hari Saya pengen having sex Is that normal? Kita lihat episode berikutnya Hehehe Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya